Terima kasih. Ini udah punya, maksudnya bukan salibnya, kalungnya ya? Kalungnya, ini aku punya kayak gini. Oh, kalau ini belum, makanya pilih yang ini dasar. Ini sih, gini sih. Tapi padet. Yang mana, ini? Iya. Kalau ini nggak padet ya? Bukannya kosong. Jadi beratnya kayak di sini ya? Nggak juga? Ini berat-berat. Iya kan, berat-berat kosong, maksudnya selainnya berat-berat, kan? Ini kayaknya itu oliski ya? Iya, bukan? Oh, berat sama ya? Iya. Ini pasti berapa nih? Cepat. Iya. Bentar. 3,9 ya? Masal yuk. Kalau kamu semua bawa kamera. Hah? Kalau lama nggak datang, 2 tahun ya? Eh. Yang koronce, koronce. Apa? Ya, sejak. Yang koronce, ya. Yang pake itu lensa lebih jelas gitu. Apa ya? Yang pake lensa lebih jelas. Iya. Yang pake lensa lebih jelas. Yang kopi itu aja. Gak empat nih. Gak bisa. Gak bisa. Apa? Ini barang kecil. Nah, hati-hati. Aduh, kalau barang. Masalah harga orang lain 1,4 ya. Nih. 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 Coba-coba nicipake, nicipake. Nih. Bagus gak? Bagus gak? Gak mau, gue pengen tau. Eh, aku balik. Iya, iya, gitu aja. Bagus, kaya. Gak gitu. Gak gitu ya? Gak bagus. Gak gitu ya? Iya, ini sih bagusnya digrafir ya. Kalo gak digrafir, jelek. Hey, guys. Selamat datang di channel saya. Kalo kalian sudah lihat gitu yang postingan kemarin yang saya beli salib di pasar baru, pasti kalian sudah tau dong akhirnya saya beli yang mana salibnya. Yuk, kita cek it out. Kita lihat ya. Nih. Akhirnya gue beli ini. Salib cuy. Berserta kalung. Tuh, rose gold semuanya. Cantik kan? Tuh. Ini salib ini keluaran dari UBS. Ini semua keluaran dari UBS nih. Baik kalung maupun salibnya gitu. Pertama sih gue naksir kalung dulu rose gold. Karena ini kalungnya tuh lumayan panjang gitu loh. Gue lagi iseng cari kalung yang ya panjang-panjang gitu deh. Eh, sebenernya sih gak niat beli liontin sih. Karena seperti kalian tau tuh koleksi saya tuh udah banyak banget kan liontin kan. Cuman saya lihat tuh entah kenapa tuh yang ini tuh bagus gitu loh. Meskipun ini bukan berlian gitu. Ya kalau berlian gak ada. Lebih mahal lagi lah jatuhnya lah. Kalau ini tuh matanya tuh Swarovski. Tapi emang tuh matanya tuh main banget gitu. Si UBS sama sekarang tuh dia gak pakai sirkon. Dia pakai Swarovski gitu buat mata-matanya. Ini kelihatan lebih kinclong. Asalkan kalian jangan kena parfum. Jangan kena bedak. Jangan kena sabun. Jangan kena... Pokoknya ini jangan buat mandi deh. Lu tetep kinclong ini. Jadi ya lebih baik sih kalau misalnya kalian kalau perhiasan. Kalau pakai mata Swarovski sih. Mendingan lepas gitu. Jangan pakai buat mandi. Karena bisa butek. Gitu. Dan kalau... Apa... Kalian lihat kan ini kan. Kopong banget Bo. Ini beratnya cuman 1, Gak sampe 1,5 gram deh. Gitu. Tuh. Kenapa saya beli? Karena tuh ini simple gitu. Kalau buat dipakai sehari-hari gitu loh. Bagus gitu. Kelihatan mewah. Tapi sederhana gitu. Ya saya sih sebenernya punya sih. Apa yang ini. Tapi kecil. Dan ini kan dulu kan saya belikan tahun 2004. Kayak mainan juga sih. Tapi ini belian loh. Ini tuh 2 juta. Waktu itu gue beli 2004. Compare sama sekarang. Tahun 2021. Yang cuman dapet batunya. Cuman Swarovski doang. Beratnya juga cuman 1,4 gram. Lo mau tau harganya berapa ya. Ini gue beli harganya 1,2 juta. Bayangin. 2 juta tahun 2004. Full perlian. Dan sekarang. 1,4 gram. Cuman batunya. Swarovski doang. Kopong lagi. Harganya. Cuman beda. Kalo misalnya kayak begini. Beda 600 ribu. Tapi. Speknya beda jauh gitu loh. Ya gitu deh. Makanya gue bilang. Belilah perhiasan dari zaman dulu. Pokoknya kalo. Ada uang. Daripada lo beli engga engga. Daripada lo beli tas. Daripada lo beli baju. Ya baju oke lah. Lo kalo beli boleh lah lo beli gitu. Ganti. Tapi. Kalo misalnya baju lo masih bagus. Ya. Mendingan lo tunggu. Diskon nih kalo mau beli. Andaikan kalo misalnya lo kepengen banget. Jangan beli harga regular. Kalo gue sih begitu sih. Kalo beli barang. Tapi kalo ini. Susah gitu. Kalo di diskon. Kecuali kalo harga emas. Kalo lagi turun ya. Kemarin sih. Ya lumayan sih. Lagi turun. Lagi lumayan turun gitu. Jadi. Gue pikir-pikir iseng lah. Beli gitu. Kecil-kecil kayak gini gitu. Buat pake sehari-hari. Nah lo jangan compare sama yang ini ya. Yang ini gue. Apa ya. Mami saya tuh beli tahun 2010. Ini juga. Masnya juga berat. Berat. Berat lah ini. Tuh. Full diamond. Compare sama ini. Ya jangan di compare lah. Harganya 1 banding 10. Ini beli waktu 2010 aja udah 10 juta. Kalo ini. 1,2. Harganya 1 banding 10. Kalo ini sekarang. Mana dapet tuh. 10 juta. Kalo lo cari-cari di toko. Gitu. Tuh. Tebel lagi ini ya. Tebel banget ini. Gila. Mantep. Gitu. Ya lo compare sama yang barang yang kecil-kecil kayak beginilah. Tapi yang barang begini juga lo kalo dapet full berlian. Nggak dapet dengan harga segini. Harga 2 juta. Ngimpi lo ya. Gitu ya. Jadi paling dapet ya kayak begini. Beginilah. Kalo harga yang sekarang. Yang 2 juta. Yang 1 jutaan gitu. Yang tipis-tipis. Tuh. Ini saya aja beli ya. Apa. Kalungnya nih. Sama Leontine. Kalungnya kalo nggak salah. Beratnya berapa ya. Saya beli di sini. Ini. Toko emas serba cantik. Ini sih. Dia koleksinya sih lumayan-lumayan ya. Terus. Sama. Tuh. Kalungnya tuh. Tuh. Ini Leontine nya 1,4. Kalungnya 3,9. Pokoknya kalo kalungnya tuh. Totalnya ya segini. 4 juta 200. Jadi. Kalungnya 3 juta. Dengan berat. 3,9. Ya. Masih oke lah ya. 3,9. Nggak enteng-enteng banget. Soalnya ini tuh. Meskipun begini tuh. Dia. Lumayan gitu loh. Apa. Nggak. Nggak kopong gitu dalemnya. Jadi tuh nggak gampang. Nggak gampang. Putus lah. Gitu. Nah. Yang ini Leontine nya sendiri. 1,2. Gue tawar 1 juta. Kagak dikasih. Karena dia bilang. Ini barang kecil lah. Jangan nawar-nawar. Dia bilang. Susah ini. Bikinnya. Karena tuh. Lu makin kecil barangnya tuh. Makin susah bikinnya. Dan ongkosnya makin mahal. Jadi ya. Nggak bisa. Nggak bisa kasih lu. Harga murah gitu. Emang gue. Cep di website. Emang harga di website. Juga 1,2an. Malah lebih mahal di website. Dikit lah. Beda 8.000 deh. Ini 1,2 juta gitu. Ya udah lah. Gue pikir buat. Ya. Iseng-iseng nama koleksi gitu. Belom ada juga kan. Yang model kayak gini. Ya udah beli akhirnya. Ya gitu deh. Kayak gue. Kalo misalnya ke Pasabaru tuh. Oh. Selalu harus pakai kacamata kuda deh. Padahal ini. Gue jalan-jalan hari minggu loh. Hari minggu tuh. Asal tau aja. Toko perhiasan emas tuh. Banyak yang tutup. Eh. Kebetulan. Bang. Tuh si serba cantik buka. Reset tuh beneran. Kalo dia kagak buka. Gue gak bakal beli. Gitu. Masalahnya. Soalnya kalo misalnya gue. Mampir-mampir ke toko yang lain tuh. Kayaknya bawaannya tuh. Entah kenapa tuh. Cocok-cocokan gitu. Kalo lu ke toko perhiasan gitu loh. Jadi ya. Kalo lu di Pasabaru. Lu keliling-keliling aja. Sambil. Emu yang klik gitu loh. Jadi jangan terpatok sama satu toko sih. Gue juga waktu sebelum nyari ini. Juga gue keliling-keliling dulu. Gitu. Eh. Tontonnya. Mentoknya kedia lagi. Kedia lagi. Gitu. Gitu deh. Curcolnya. Eh. Bagus banget ya. Putih? Atau rose coat? Hahaha. Ini buat. Early. Christmas present for me lah. Gue kalo beli-beli ginian kan. Ya. Setiap. Tiga atau empat. Empat bulan sekali. Gitu loh. Ya. Kalo misalnya mau lebih itu lagi. Ya setengah tahun sekali lah. Gitu. Ya ini iseng aja. Kebetulan aja temen gue lagi ngajakin makan ke pasar baru. Sekalian gue bawa jam. Siapa tau ada toko jam yang buka. Ganti baterai. Banyaknya mati soalnya jam gue. Eh. Iseng-iseng. Keliling-keliling malah beli beginian. Dasar. Ya udahlah. Mau gimana lagi. Nambah lagi deh koleksinya. Padahal gue cuman niatnya beli kalung. Eh. Dikasih liat tiontinnya. Cakep juga. Jadi beli deh. Ampun. Ampun. Ya udah deh. Gitu aja sih. Curcole sih. Ya. Gue sih daripada beli-beli tas udah cukup. Stop. Mendingan gue koleksi beginian. Yang penyimpanannya juga kagak ribet. Gak bakalan kutuan. Gak bakalan jamuran. Dan gak bakalan karatan. Gitu aja ya. Asalkan lu beli emasnya yang. Kadarnya bagus ya. Jangan yang abal-abal ya gitu. Yaudah. Gitu doang sih. Curcole sih. Apakah kalian suka dengan kontennya. Silahkan like dan subscribe. Bye. 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 Bye.